Bicara soal Putri Delina, Natalie Holzer berharap Sule bisa jadi penengah. Aktris Natalie Holzer sebenarnya berharap suaminya, Sule bisa menjadi penengah antara dia dengan Putri Delina, anak kedua Sule. Karena bagi Natalie, apapun usaha yang dia lakukan untuk dekat dengan anak-anak Sule, dia tetap membutuhkan bantuan dari Sule. Termasuk ketika Putri sampai menangis saat mencurahkan isi hatinya melalui vlog Maya Estianti. Aku ngomong kakang sih, maksudnya ngomongnya, kamu ini ayah kandungnya, jadi harusnya kamu gabrukin kita bertiga, ujar Natalie di Youtube Uyakuya TV. Kalau misal ada yang ngeganjel di hatinya Putri, diomongin langsung, jadi kita ngobrol bertiga, sambungnya. Harapan Natalie terhadap Sule itu karena dia merasa biar bagaimanapun dia hanya ibu sambung bagi Putri, sementara Sule adalah ayah kandung Putri. Karena misal aku yang berperan, aku adalah ibu sambung, dalam artian bahasa kasarnya, aku ini ibu tiri, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Yang berperan harusnya ayah kandungnya, lanjut Natalie. Natalie kemudian mengungkap respons Sule setelah mendengar ceritanya tentang Putri. Diam aja, kata Natalie. Paling kita, dengan Putri, ngobrol berdua kemarin. Ucap Natalie mengungkap upayanya untuk berbicara pada Putri setelah tahu soal vlog tersebut. Tapi memang, sikap diam Sule itu karena sebenarnya dia sudah menyerahkan masalah anak-anak pada Natalie sebagai ibu sambungnya. Memang akan pernah ngomong sama aku, ya kamu kan ibu sambung, kamu dong yang harus samperin anaknya, kenapa-kenapa, ucap Natalie. Sementara itu, Natalie juga mengungkap awal permasalahannya dengan Putri Delina yang sempat membuatnya kabur dari rumah Sule beberapa waktu lalu. Mungkin orang-orang udah pada tahu kalau waktu itu Putri upload foto sama ibunya, itu bagi aku ya enggak apa-apa, namanya ibunya. Ujar Natalie. Instagram akang itu nyangkut di aku, begitu pun Instagram aku nyangkut di akang. Kebacalah ada komen yang isinya akang ngomong kalau yang pertama yang terbaik teh, ayah masih sayang mama. Gitu. Kenang Natalie berusaha tersenyum. Berusaha memahami Putri, di sisi lain Natalie juga merasakan sedih karena seolah kehadirannya tak dianggap. Ya kalau jadi aku, maksudnya kenapa aku jadinya sedih, karena di sini aku baru nikah, kok enggak ngelihat aku di sini sih, tuturnya. Tapi ya udah semuanya clear kok, ucap Natalie. Natalie juga meminta maaf pada Putri seandainya sikap dia selama ini telah menyakiti hati Putri. Bunda masih belajar untuk menjadi ibu sambung yang baik, aku ini masih belum sempurna, kata Natalie. Setiap aku peluk Putri aku selalu ngomong, minta maaf ya kalau Bunda ada salah yang kemarin-kemarin. Semoga teteh bisa balik lagi kayak dulu, dekat lagi sama Bunda, imbunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.